Intro Hai, selamat pagi semua Kembali lagi bersama Bapak Bapak Ahmad Isneni Pada pembelajaran Matematika Peminatan di kelas 11 Kali ini kita akan mempelajar tentang Pertemuan yang ke 10 Kita akan membahas tentang Persamaan garis lingkung persekutuan Dari 2 buah lingkaran Tujuan pembelajarannya adalah Agar kalian bisa menerapkan Konsep persamaan garis lingkung persekutuan Baik persekutuan dalam Maupun persekutuan luar Dua lingkaran dalam Pemecahan masalah Baik, selesai video yang akan Bapak jelaskan Jika ada yang kurang paham Silahkan sampaikan di diskon Semangat Kita lanjut materi pertemuan ke 10 Tentang garis singgung persekutuan Dua buah lingkaran Bisa lihat di buku di halaman 166 Jadi kita akan bahas 2 Yakni garis singgung persekutuan dalam Dan garis singgung persekutuan luar Sekarang saksikan dulu ilustrasinya Seperti ini Ini untuk garis singgung persekutuan dalam Nah, lihat Ini ada lingkaran pertama Dengan pusat pertama ya Anggap namanya nanti ini Ini anggap lingkarannya P ya Saksikan di buku Makanya ini XP YP Ini anggap namanya Q Nanti pusatnya namanya XQ YQ Nah, ini ada jari-jari ya Ini Namanya RQ Dan ini ada jari-jari Namanya RP Inilah persamaan garis singgungnya Di buku Ini merupakan E Ketik potongnya Kita harus tahu dulu E ini perbandingannya Dia kan menggunakan Ini sebenarnya Pakai rumus pektor ya kemarin XE Itu langsung aja Seperti di buku adalah RQ Kali XQ Tambah RP Kali X Oh, tebalik ya Ini dia menggunakan perbandingan Perbandingan RQ-nya dikalikan dengan Kesebangunan lah tepatnya ya RQ-nya dikalikan dengan XP Tambah RP-nya Kalikan dengan XQ Per RP Ditambah dengan RQ Apalah si XE YI pun sama Cari dulu Dari RQ Kali YP Tambah RP Kali YQ Per RP Tambah dengan RQ Nah Itu kan nanti diperoleh titik XE ini Nah Sekarang kita harus cari dulu Pasti diketahui Nanti yang namanya Gradien Gradien Garis singgungnya Itu dari Dapat gradiennya itulah yang dicari ya Gradien yang dicari Jadi dengan Persamaan YE Dikurang dengan YP Ini sama dengan M Kali dengan XE Dikurang dengan XP Plus minus RP ya Akar dari 1 Ditambah dengan M kuadrat Nah Ini boleh P boleh Q Karena dia persamaannya sama Lalu IP Mulai Q YE udah ada YP sudah ada XE udah ada XP udah ada Intinya kita disuruh cari disini CM Nah Nanti setelah M nya diperoleh Maka tinggal gantikan ke rumus Y dikurang dengan YE Sama dengan M Kali dengan X dikurang dengan XE Nah Inilah hasil akhir dari Persamaan Garis singgungnya Ini untuk Garis singgung Persekutuan dalam Garis singgung Persekutuan luar Itu sama saja Ini E ya Ini anggap namanya Si XP Koma YP Ini anggap Namanya si XQ Koma YQ Ya Ini namanya si RQ Ini namanya si RP Nah Disini beda Karena di luar Sebagai perbandingan Faktor pun Maka XE nya itu adalah RP Kali XQ Dikurang RQ Kali XP Per RP Dikurang dengan RQ Untuk XYE nya Adalah RP Kali YQ Kurang RQ Kali YP Per RP Dikurang RQ Ini ada di rumusnya di halaman 172 ya Sama juga Kita cari gradientnya Dengan Rumus YE Dikurang YP Sama dengan M Kali XE Dikurang dengan XP Plus Minus RT Akar 1 Tambah M Kuadrat Dapat M nya Berarti kanlah Kepersamaan Y sama dengan M Kali X Dikurang XP Ditambah dengan GE Nah Ini sama aja Sama rumus tadi Dimana Haksudnya kan Y dikurang GE Cuma Kita pindahkan GE nya Sekarang kita akan Mencoba menjawab dulu Contoh soal ya Bapak akan jelaskan Contoh soal di Halaman 168 Lihat Ada persamaan pertama X Kuadrat Ditambah dengan Y kuadrat Sama dengan 16 Jadi anggap Namanya disini Pusatnya Ini kan jelas 0,0 ya Jari-jarinya 4 Berarti Bisa kita tuliskan Ini namanya Si XP nya YP nya RP nya Oke Persamaan yang kedua Persamaan yang kedua X dikurang 8 X dikurang 8 Kuadrat Ditambah dengan Y ditambah 6 Kuadrat Sama dengan 4 Jelas ya Pusatnya di 8,6 Dan jari-jarinya Sama dengan 2 Jadi ini disebut dengan XQ YQ Sama RQ Kita cari dulu XE Sesuai rumut XE itu adalah RQ Kali XP Tambah RP Kali XQ Per RP Ditambah dengan RQ Nah Berarti kan RQ nya RQ nya 2 XP nya 0 RP nya 4 XQ nya 8 Per 4 Tambah 2 Berarti hasilnya 32 Per 6 Kedua Kedua Per 6 Nah Ini boleh Seterangkan Jadi Min 4 Perhatikan Sudah ada XE Sudah ada YE Gunakanlah Rumus tadi Untuk mencari Si M YE Dikurang dengan YP Sama dengan M Kali XE Dikurang dengan XP Plus Minus RP Akar dari 1 Ditambah dengan M Kuadrat Kemudian kita Gantikan Semuanya Yang diketahui Oke Lihat YE nya Udah ada Min 4 YP nya Min 6 Jadi Min 4 Min 6 Eh YP nya 0 YP nya 0 Tulang aja ya Berarti disini Kita tulis Min 4 Kurang 0 Sama dengan M XE nya Adalah 32 Per 6 Dikurang dengan 0 Plus minus RP nya Adalah 4 ya Akar 1 Ditambah M Kuadrat Oke Ini kita Berhanakan dulu Min 4 Sama dengan M Kali Ini bisa jadi 16 per 3 ya Seperti di buku Plus minus 4 Akar 1 Tambah M Kuadrat Supaya cantik Semua Kalikan 3 Maka hasilnya Min 12 Sama dengan 16 M Plus minus 12 akar 1 Tambah M Kuadrat Nah Pindahkan aja Ini kemari Min 12 Min 16 M Sama dengan Sama dengan Plus minus 12 akar 1 Tambah M Kuadrat Ini kita Kuadratkan Ya Kuadratkan ini Hasilnya adalah 256 M Kuadrat Tambah 384 M Tambah dengan 144 Ini sama dengan 144 Kali 1 Tambah M Kuadrat Ya 256 M Kuadrat Tambah dengan 384 M Tambah 144 Itu sama dengan 144 Ditambah 144 M Kuadrat Ya Kali masuk Habis nih Nah Pindahkan 256 Dikurang 1 44 112 M Kuadrat Tambah 384 M Disama dengan 0 Keluarkan M Nya 112 M Ditambah 384 Dari sinilah Kita peroleh Nilai si M Sama dengan 0 Dari sini M Nya adalah Min 384 Per 112 Ya Sesuai dengan Di buku Nah Dapatkan si M Kita tinggal mencari Ke persamaannya Ya Ingat tadi Persamaannya Rumusnya Si Y Ini apanya Y Dikurang dengan Ye Sama dengan M Kali X Dikurang dengan X E Ya Jadi ini ada Dua Yang pertama Untuk M Sama dengan 0 Ingat tadi ya X E Tadi kita Seterna Jadi 16 Per 3 Ya Ye Sama dengan Min 4 Jadi untuk M Sama dengan 0 Persamaannya Y Dikurang Min 4 Sama dengan 0 Kali X Dikurang 16 Per 3 Ya Y Tambah 4 Sama dengan 0 Kali ini 0 Berarti Y Sama dengan Min 4 Yang pertama Yang kedua Untuk M Sama dengan Jadi yang kedua M nya adalah Min 24 Per 7 Hasil Sederhananya Maka persamaannya Y dikurang Min 4 Sama dengan Min 24 Per 7 Kali X Dikurang 16 Per 3 Ya Jadi ini boleh Dikalikan masuk Berarti Y Ditambah 4 Sama dengan Min 24 X Per 7 Ya Tambah 24 Per 7 Kali 16 Per 3 Pindahkan Min 4 Ya Y Sama dengan Min 24 Per 7 X Tambah Habis ya Tinggal 8 8 Kali 16 Dikurang 148 Per 7 Dikurang Eh 8 Kali 16 128 28 Per 7 Dikurang 4 28 Per 7 Berarti dapatlah Y nya sama dengan 24 Per 7 X Ditambah dengan 100 Per 7 Jadi sama Jawabannya dengan Yang dibutuh Jadi itulah Langkah-langkah Mengerjakan Tadi Garis Mencari garis Singgung Persetuan Dari 2 Buah Lingkaran Baik Selanjutnya Kita akan Lanjut Pembahasan Soal Di Disco Terima kasih Baiklah Semuanya Bagaimana Materi hari ini Apakah bisa Dipahami dengan Baik Nah Kita simpulkan Saja ya Cara Menentukan Persamaan Garis Singgung Persekutuan Dua lingkaran Yang pertama Itu adalah Dengan Cari dulu Koordinat Dari Dari Potong Dengan Rumus Yang Sudah Tersedia Kemudian Kita harus Mencari Gradiennya Juga Dengan Rumus Yang Tersedia Dan Terakhir Gunakanlah Persamaan Garis Yang Melalui Satu Titik Dan Bergradien Sesuai Rumus Maka Kita akan Menemukan Solusi Dari Masalah Tentang Persamaan Garis Singgung Dua Lingkaran Baik Demikianlah Materi kita Hari ini Kita akan Berjumpa Lagi Pada Pertemuan Yang Berikutnya Ini Mengenai Integral Aplikasi Integral Dalam Kehidupan Itu Nanti Masalah Luas Dan Volum Tapi Sebelum Kita akan Belajar Tentang Integral Terkentu Lupa Salankan Untuk Kesehatan Agar Kita Bisa Ketemu Lagi Pada Materi Kita Yang Berikut Semoga Sampai Sampai